Intro Baiklah sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Tepunai Jadi di video kali ini Kita Tidak mingkat sahabat ya Hanya sedikit memberikan Cara atau trik bagaimana caranya Kita Membedakan Tata cara pemasangan Pulut didi itu Jenis-jenis beberapa jenis burung ya sahabat ya Karena memang ada beberapa jenis burung Itu sangat berbeda saat Menghinggap di sebuah pohon Jadi di video kali ini Saya ingin memberikan Trik atau Cara, tata cara pemasangannya Agar lebih efektif sahabat Karena Saat kita mulut burung punai Ketika kita Memasang pulu lidi itu salah Mungkin itu kurang efektif Bisa jadi itu Tidak Terkena Atau Meleset di Sayap burung punai tersebut Baik itu burung punai Atau burung pergam Burung beo Dan burung lain-lainnya itu Itu semuanya berbeda ya sahabat ya Dalam Menghinggap di Pohon-pohon Tapi Tergantung dari situasi pohonnya juga Sahabat Kalau pohonnya itu rendah Otomatis Ya semua burung mungkin Tinggapnya itu mungkin dari atas Karena Setiap burung ini kan Sukanya di Agak lebih tinggi Jadi pohon yang rendah itu mungkin Di dentingnya itu Tinggapnya itu mungkin dari atas Jadi Di video kali ini Saya ingin memberikan Trik Seperti apa Cara pemasangannya Dari Mulut burung punai itu Burung pergam Burung beo Dan burung lainnya Sahabat Oke kita saksikan Seperti apa Tata cara pemasangannya Di antara beberapa burung itu Oke saksikan terus Sahabat Oke sahabatku Kita sudah berada di Atas pohon Jadi disini Kita akan langsung saja Kita Mencontohkan Bagaimana caranya Tata cara yang benar Dalam pemasangan pulut lidi Itu Ada beberapa Jenis burung Yang memang berbeda Dalam Saat menginggap Di atas pohon Ya sahabat ya Itu memang tergantung Pohonnya juga Saat pohonnya itu Agak rendah Itu Berbeda Tata cara pemasangannya itu Dan saat Pohonnya itu tinggi Itu Berbeda lagi Jadi kita disini Akan mencontohkan Saat kita mulut Burung punai Di pohon yang Lumayan Rendah ya Contohnya pohon ini Tidak terlalu tinggi Ukuran Pohon buah mengkirai Ibaratnya sahabat ya Oke Untuk Pemasangan Bulut Burung punai itu Sangat identik itu Agak lebih Tinggi Di saat kita Masang di Pohon mengkirai Sahabat Contohnya seperti ini ya Sahabat ya Karena memang Burung punai itu Dia identiknya itu Memang hinggap itu Dari Atas Bukan dari bawah Nah ini contohnya Sahabat ya Terus dia Jaraknya itu Memang sesuai Dari Tepak Atau sayap Setiap burung Sahabat Contohnya ini Sahabat Jaraknya Dari jarak Yang pertama Sama yang kedua Mungkin jaraknya Contohnya seperti ini ya Sahabat Jadi burung punai itu Memang identiknya itu Memang dari atas Sahabat Jadi hinggapnya itu Jadi sebelum dia Kesini Sampai di Pohon dahan ini Sayangnya udah terkena Pulut lidi kita Kalau dia Dari atas ya Kalau pohonnya Lumayan rendah itu Identiknya itu Dia dari atas Otomatis Sebelum dia Sampai disini Sayangnya itu Udah terkena Pulut lidi kita Sahabat Jadi lebih efektif Cara pemasangannya Burung Pulut punai Ini ya Sahabat ya Beda Sama burung Pergam Sahabat Karena memang Burung pergam ini Identiknya itu Dia Saat mengingkap Di atas Pohon itu Dia dari Bawah Bukan dari atas Tapi dari bawah Seperti ini Sahabat Nah jadi Cara pemasangannya Pulut peregam itu Lebih beda lagi Sahabat Contohnya Kita langsung Contohkan saja Sahabat Jadi agak rendah Dia Nah agak rendah Terus Lebarnya pun Berbeda Sahabat Dari Pulut punai tadi Karena Kepaknya Burung pergam itu Lebih besar Jadi Ukurannya itu Jaraknya itu Lebih besar juga Ya sahabat Contohnya seperti ini Sahabat Burung pergam Untuk Pulut Burung pergam Ya sahabat Memang Lebih Rendah Ya sahabat Seperti ini Nah ini sahabat Ini Bersama ini Jaraknya Seperti ini Mungkin Dari potongan lidinya pun Itu sahabat Berbeda Dari pulut punai Sama pulut pergam Ya sahabat Itu sangat berbeda Ukuran panjangnya itu Lebih panjang Pulut Burung pergam Karena memang Kepaknya itu Lebih Besar Dan lebar Jadi untuk Pemasangannya itu Contohnya Pulut Antara pulut punai Dan pulut pergam Seperti ini Nah ini Ini contohnya Kemasangan Burung pergam Lebih Rendah Lebih rendah Ketimbang Burung punai tadi Karena memang Burung pergam itu Identinya itu Dari bawah Otomatis Dia dari bawah Kepaknya itu Sebelum sampai disini Dia sudah menutup Otomatis Sebelum dia menutup Karena pulut kita itu Lebih bawah Sudah otomatis Langsung Terkena Pulut lidi kita Sebelum dia Hinggap di Pohon ini Jadi otomatis Lebih efektif ya Sahabat ya Ketimbang kita Memasang Pulut Pergam itu Tinggi Kalau tinggi itu Otomatis Akan meleset Jadi itu Salah satu Perbedaan Antara Pemasangan Pulut Burung pergam Dan burung punai Sahabatku Jadi Selain burung pergam Atau burung punai ini Ada burung beo Burung beo Burung betet Itu beda lagi Kalau burung beo ini Identiknya itu Dia kadang dari Atas bisa Kadang dari bawah Dari Dari tengah itu Mungkin beo ini Tidak Terlalu Sama Sahabat ya Tergantung memang Posisi Pohonnya Karena memang Burung beo ini Sahabat Dia sangat menyukai Pohon yang rimbun Karena Kalau pohon-pohon Seperti ini Itu sangat jarang Kalau kita mikatnya itu Kita berhasil Untuk mendapatkan Burung beo tersebut Sahabat Karena memang Burung beo ini Burung yang cerdik Karena itu Kita kalau Memikat burung beo itu Harus di Pohon yang rimbun Yang mungkin Gelap di dalamnya Sahabat ya Itu Kalau sahabat Ingin memikat Burung beo Beda sama Burung pergam Burung punai Dan burung betet Oke sahabatku Untuk burung beo Mungkin agak lebih Sedang Gak terlalu tinggi Gak terlalu Bawah Kayak Bulut burung Antara Burung punai Dan burung pergam ini Mungkin dia agak lebih Datar Agak lebih Datar Bertimbang Burung pergam tadi Nah posisinya pun Dia agak Ini Agak Kedalam Ukuran Lebarnya itu Agak kedalam Dia sahabat Seperti ini Karena sayap Burung beo itu Mungkin agak kecil Cara hingga pun beda Nah seperti ini sahabat Cara pemasangan itu Ini Satu Ini Antara ini Dan ini Dan ini sahabat Pemasangannya Tetap dua Bisa juga satu Tapi Efektifnya itu Sahabat Kita saat Mulut burung punai Burung pergam Itu harus Efektifnya itu Dua Kiri kanan Karena Dia dari Sini Efektifnya itu Langsung kena Dan dari Disini Dari depan Dia terkena juga Jadi Lebih efektif itu Dua ya sahabat Dalam Pemasangan Pulut Burung tersebut Ya sahabat Baik itu Burung betet Itu Efektifnya itu Dua juga Beda sama Cuci hijau Cuci hijau ini Lebih baik Kita Masang Satu Pun Sudah cukup Sahabat Nah seperti ini Satu saja Ya sahabat Jaraknya itu Kalau cuci hijau Sahabatku Kalau satu Seperti ini Usahakan Pulut yang Di belakangnya itu Harus rata Nah seperti ini Nah harus Pas Yang ada di Pulut Pulutnya ini Nah ini kan Terakhir Ibaratnya Pembatas Yang ada getah pulut Sahabatku Nah ini Nah ini pembatasnya Otomatis kita Masang Di belakangnya itu Harus rata Sama pembatas ini Sebab Agar burung Hinggap disini Otomatis disini Terkena Dia pulut Kalau kita agak jauh Dia hinggap disini Enggak Meleset ya sahabat Jadi itu ukuran Dari Burung Cuci ijo Saat kita mikat Cuci ijo Sahabat ya Kalau burung betet Mungkin Sama Hampir sama Burung punah ya Sahabat ya Cuman Dia agak Agak rendah Agak rendah Sedikit Agak rendah Terus memang agak Mepet ke Dahan Karena memang sayapnya itu Lebih pendek ya Sahabat ya Memang Dalam pemasangan Pulut lidi ini Harus kita Melihat Sikon Atau keadaan Pohon ya sahabat ya Tinggi atau rendahnya itu Setiap burung itu berbeda Sahabat Oke sahabatku Mungkin Itu saja Yang bisa Disampaikan Di video kali ini Mungkin Masih banyak Trik-trik Atau pengelaman-pengelaman Lainnya Yang akan Saya Bagikan Ke sahabat semua Jika Sahabat semua Ada Pengelaman Silahkan Komen di kolom Komentar ya Sahabat ya Kita Sebagai Sesama Atau satu Hobi Kita harus Saling berbagi Sahabat ya Disamping Kita Mendapatkan Kebaikan Disamping Itu juga Kita Mendapatkan Sahabat Atau teman Apalagi Kita Satu Hobi Kita Harus Berbagi Apapun Pengelaman Itu ya Sahabat ya Oke Sahabatku Jangan lupa Subscribe Karena dengan Sahabat Subscribe Sahabat telah Men-support channel ini Agar bisa berkembang Dan maju Kedepannya Dan masih banyak Video-video Yang menarik Kedepannya itu Menanti Sahabat semua Jadi jangan lupa Subscribe Agar Saya membuat video Lebih semangat Dan Lebih 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 Konsisten lagi Dalam membuat video Sahabat ya Karena Dengan Sahabat Men-support Atau Men-subscribe Atau Menonton videonya Tanpa Di Di-skip Berarti Sudah Nampak Sahabat semua Suka Dan menantikan video-video Selanjutnya Dari Topunai Oke Jangan lupa Support terus Channel Topunai ini Agar bisa berkembang Ya sahabat ya Dan Semoga Terhibur Dan Semoga Bermanfaat Apa yang telah Saya sampaikan Atau Memang Berbagi Pengalaman Atau Berbagi ilmu itu Sangat indah Ya sahabat ya Oke Terima kasih Buat sahabatku semua Yang telah menonton Dan Yang sudah Men-subscribe Semoga kita selalu Diberikan Kesehatan Dan selalu diberikan Rizki Yang Limpah Yang tidak disasangka Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.